lehe kok gini, iya mbak oh gini mbak mbak ini repot gak? ngomong aja sayang, kalo saya ngangkat telepon berarti saya gak repot kalo saya gak ngangkat telepon berarti saya repot gini saya mau nanya mbak Yuni kan misalnya kalo dulu kan data saya kan ya kayak gitu kan kak, maksudnya ya begitulah gak sama gitu maksudnya terus misalnya mbak saya kan ini kan rencana mau pulang terus terus gak kerja gitu lho terus misalnya suatu saat saya ingin melancong entah ke Cina apa ke Makau itu kira-kira apa politikanya itu pake data paspor langsung apa pake KDP Indo nah kamu mau keluar negeri apa di Indonesia melancongmu keluar negeri ya keluar negeri kan butuh paspor sayang itu udah gak perlu KTP Indonesia ya mbak Yuni oke kalo kamu keluar negeri gak butuh KTP dong siapa yang membutuhkan KTP kalo kamu keluar negeri butuhnya paspor kalo kamu di lokal butuhnya KTP makanya saya nanya kamu mau naik pesawat kemana oh gitu ya misalnya misalnya mau melancang ke Makau nah itu terus mbak keluarga gitu kan data saya kan gak kalo sudah pulang ke Indonesia kan otomatis saya bikin KTP Indonesia pake data asli dan sekarang kan datanya kan palsu gitu kan soalnya dulu dituakan gitu saman faham saman faham saya ngomong tadi saman faham gak saya ngomong tadi kalo keluar negeri itu pastinya pake paspor gak butuh KTP kalo di Indonesia pake KTP berarti pake paspor sama KTP data luar negeri gitu ya kamu ke Makau kan gak butuh KTP tau mbak kan kamu mau ke Makau kan maksudnya kan sama nanti kan maksudnya nanti kan maksudnya nanti kan nanti saya pulang ke Indonesia terus terus gak balik kerja lagi misalnya suatu saat saya pengen melancang gitu loh Mbak Yuni nah iya saman melancang kan gak dibutuhkan KTP tuh sayang tapi paspor sama kan masih 3 tahun masih masih 3 tahun berarti pake paspor lama itu berarti pake paspor lama itu ya Mbak Yuni iya sayang kan gak butuh KTP kamu kan liburan melancang melancang gak butuh KTP walaupun KTP Hongkongmu kan mati kamu keluar dari Hongkong kan KTP Hongkongmu mati iya iya gak butuh tapi paspor masih dikit haylah betul betul soalnya saya gak tau ya Mbak Yuni gak apa-apa gak apa-apa kan makanya saya bilang kamu mau kemana kalo kamu ke Hongkong ya bawa paspor lho leh kamu mau ke Medan ya bawa KTP leh yang kamu mau kemana sekarang ke luar negeri ya iya kayaknya pinginnya bawa jalan-jalan keluarga dari luar negeri gitu loh ya gak apa-apa loh ya ada yang lain lagi gak ada ya gak ada Mbak Yuni soalnya kan maksud saya kan data saya yang sekarang ini kan paspor sama KTP itu kan datanya masih hidup gitu loh cuman dituakan zaman dulu gitu loh hmm ya cuman mau nanya itu Mbak Yuni nginjit yang penting paspormu masih aktif ya masih aman masih aktif 3 tahun lagi nah iya masih aman kecuali paspormu mati mungkin kamu agak bingung tapi gue lagi nanti kalau beli tiket itu apa harus pakai KTP ya kalau pakai KTP Indo kan saya bikin KTP Indo kan beda-beda Mbak Yuni datanya gitu loh maksudnya beda umur gitu loh tapi sekarang sudah paham belum sekarang sudah paham Mbak Yuni oke matur Mbak Yuni ya iya sayang matur Mbak Yuni matur Mbak Yuni Assalamualaikum oke lain apa kapal? nampak pesawat nampak kapal dasar orangnya seorang nampak pesawat ya pasti paspor tapi kamu mau nampak pesawat kemana? ke Medan? ke Papua? ya kayak KTP kalau kamu ingin butuh di di luar negeri ya butuh paspor benar gak sih? jadi kalian harus tahu tahapan ini ada paspor yang ada di lu iya ya apa paspor yang ada di luar negeri sejelas apa orang paspor orang memang yang paspor orang melaku dewe tak jalan gak ya sekarang ini lucu itu itu sekarang lah hara hara itu kadang-kadang ya memang sekali lagi kenapa sih saya selalu berkata bahwa tahapan dan pikiran orang beda-beda bagi orang lain mungkin mudah tapi bagi orang lain juga mungkin sulit kenapa itu saya selalu bilang bahwa yuk belajar menerima kenyataan bahwa sebenarnya hidup ini tidak sesuai dengan ekspetasi kita waduh ekspetasi Mbak Yuni bisa bantu keluarga waduh mis tolong kami apa kira aduh ini apa kira bantu bantu banyak orang bilang minta bantuan tapi saya sendiri gak tau ada apa ini jadi saya itu tidak ingin adanya fitnah fitnah ya mis ini katanya mis ini uang gak ada temennya ada saudaranya tapi uangnya beranak hubungan masumnya Mbak mestinya hubungan masum rande saudara rande anak rande pak rande mbok tapi rande dulur rande pak rande mbok tapi kok bisa sama anak rande anak kan apa berarti hubungan haram woi mis ini aku kangen belgendes kangen ngomong tak ini gak waduh poh bantuan bansos mbak mbak Yuni bayu untuk bansos bareng torek aduh sikil ku kecepet obat mbak siang cepet minum corona ini tenggorokan kering banget sakit waduh apa sih sakit kena coro woi ngopi cya apa yang ngopi gano pokoknya aku mis ini jempol satu sih jempolnya woi satu saya ini sudah dari mau ngosik wosik lanjutkan pokoknya sewenang woi ngerungoknya mis ini woi melu hadir ya lamjotnya boleh jalan-jalan ke rumah sehingga boleh mbak tapi ujuk rame soalnya aku mari bentro dan sekarang boleh dateng tapi cuman hati-hati duit mana ini apa tau mis ini yang komen tak tahu aku tak antem ini tak tahu aku ibu ngomong malahan aku terima ter ayam lewes nyawang misunia lah gombal mu kiyoi re kapdul cina mbak aku baru baru apa kuih mis pingin main tunggalnya mana tinggalnya apa tunggalnya re tak tahu antem ini ngetik salah-salah antem helikopternya dia secara-salah kemarin minta widgetnya gak di confirm karena sudah itu mbak saya minta maaf ya yang kemarin mau menyumbang untuk devais dan saya reject waduh saya reject iyo aku kisah jani rhodok sombong malin bukan rhodok sombong ya lain kali aja mungkin ada yang lebih membutuhkan lagi karena devais sudah lebih dari target untuk rong puluh juta jadi yowes kalau mungkin ada gerakan-gerakan yang lain kita ngasih sumbangan lagi ya jadi saya minta maaf ya kemarin kan buat Dek Faiz kemarin itu banyak yang saya reject karena saya tidak ingin seolah-olah saya itu mengumpulkan donasi koken mbak jadi saya tidak ingin terjadinya fitnah jadi berarti ya bapak iyo mis yowes nantemi helikopter mis ya lain kali karena gini loh saya sangat berterima kasih sekali pada kalian semuanya kenapa tanpa saya duga tanpa saya duga tanpa saya kira ternyata sumbangannya sangat besar sekali ya Kendi terima kasih yang baru hadir mis kalau pulang india terus anak majikan mau ikut dan tinggal di Indonesia apa bisa sih mis ya bisa tapi kan saya saulan mbak gak boleh lebih dari satu bulan jadi gak bisa ya ngopoto ceng ngomong terus gak capek temis ngomong terus hmm karena saya saya gak ada kerjaan ya mbak ya daripada saya gosip terus fitnah tukaran be uang lebih baik saya ngoceh kayak gini bermanfaat hmm moco sabda pandita ratu capek hmm capek sih tapi karena gembira dan merasa bahwa bisa berguna buat orang lain rasa capek itu hilang karena rasa capek itu akan musnah saat kamu ada rasa ikhlas tapi saat kamu merasa bahwa tidak ada yang diuntungkan dari apa yang kita lakukan hidup ini akan terasa capek mbak ee.. kalian dengerin saya capek gak sih? capek loh kalau kalian gak ikhlas dan gak suka dengerin suara saya dengerin kerungu kerungu aku ngoceh gilo sama mbak kicat kicat bener gak sih? bantu aku aja miss bantu ngopo markona nantemin dia semua jadi kita gak suka skip toh betul jadi karena memang misi orang beda-beda capek tapi seneng iya capek tapi seneng karena tadi ya waktu selesai life makan ngobrol sama keluarga tidur enak banget tau gak? tidur yang pules itu nikmat banget jadi beda kalau urep grongsongnya beda gak? jadi ee.. mata tidur tapi hati merontah-rontah akhirnya saat bangut bengok-bengok ngelong-ngelong newong wih iya pernah orang ikhlas bantu orang tenanan tapi bengok-bengok dan selalu mengatakan bahwa kesuksesan saya itu di.. karena orang lain ini iya lucu jaren aku dibantu viral sama orang orang tertentu padahal yang membuat saya viral itu netizen jadi selalu ada orang komen ee.. dan mengatakan ke saya ee.. kacang lupa kulitik maksudnya kipi ye sopo kacangnya sopo kulitnya sopo bermanfaat gak dengerin cayyuni di akun ini lebih cerah iya tah jadi miss kalo glowing pake miss ngomengkelewe glowing 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 tak wantemi diasmu tidur seret tapi angkler betul jadi memang aku sangat nikmat sekali menikmatinya wah sementara no telepon meneng wajuk raminya tak kepru iya halo halo assalamualaikum mbak yuni oke walaikumsalam mbak ramai